5 tips cepat buat kenari gacor dalam 3 hari Mungkin sampai sekarang Anda masih bingung cara buat kenari gacor dalam waktu cepat Ya, beberapa jenis kenari berpotensi punya suara gacor dan ngerol Kenari memiliki tingkatan suara saudiri Seperti ngeriwik, ngales, ngerol, ngeplong, dan gacor Jika kenari masih berkicau ngeriwik, berarti memang kemampuannya segitu Nanti saat perawatannya sudah benar, kenari Anda akan gacor dan suaranya keras Namun menunggu kenari bisa gacor tanpa perawatan khusus tentu akan memakan waktu yang lama Meski begitu, Anda jangan berkecil hati Karena masih ada cara cepat membuat kenari gacor dalam hitungan hari Berikut ini cara membuat kenari gacor dengan cepat versi burungnya.com 1. Makanan kenari cepat gacor Seperti manusia, jika burung makanan yang bergizi, pasti tubuh juga akan sehat Begitu juga dengan kenari Berikan makanan bergizi, nanti dia akan gacor Daftar makanan terbaik kenari adalah Dari semua makanan, ada salah satu makanan kenari yang bisa membuatnya cepat gacor Makanan apakah itu? Makanan tersebut adalah pace tua Ini tips rahasia dan masih sedikit orang yang mengetahuinya Jadi, pace yang tua diparut sampai halus dulu Lalu pace tadi dicampur air hangat Setelah itu saring ampasnya dan ambil airnya untuk air minum kenari Biasanya, kenari jenis finch akan cepat gacor dalam 3 hari 2. Mandi jemur rutin Agar kenari cepat gacor, setiap hari harus dimandikan dan dijemur Burung diangin-anginkan dulu selama 1 jam mulai pukul 6 sampai 7 pagi Lanjut, burung kenari dimandikan dengan cara semprot sampai basah Untuk menurunkan birahi kenari, semprot di area kelamin dan tangkeringan Semprot tangkeringan bisa bikin kenari tidak mau bunyi Jadi, lakukan hal tersebut saat kenari mau lomba Setelah selesai mandi, kenari dijemur maksimal 2 jam dan cukup sampai jam 9 pagi saja Kalau lebih dari itu, burung bisa lemas karena kepanasan 3. Pemasteran kenari agar cepat gacor Kenari selesai jemur jam 9 pagi Berikan waktu istirahat selama 1 jam Kemudian jam 10 pagi, lakukan proses pemasteran dalam kondisi sangkar di kerodong Pemasteran cukup 3 jam saja dengan suara isian ciblek, kenari gacor dan black troth Volume dibuat pelan saja agar dia mudah merekam suara isian Kemudian hasil dari pemasteran ini biasanya baru terlihat dalam 5 bulan Soalnya ini menyangkut pelajaran menirukan suara burung lain Jadi waktunya cukup lama 4. Racikan makanan burung kenari gacor Bahan-bahannya Pertama, 1 iris biskuit bayi Kedua, 1 butir telur puyuh rebus Ketiga, 1 sendok teh mentega Keempat, 1 sendok teh madu asli Kelima, 1 sendok teh finjersit Lalu cara membuatnya Pertama-tama campur semua bahan dalam wadah Lalu aduk sampai semuanya merata Kemudian berikan makanan ini di wadah atau dilolohkan Namun jangan berikan makanan ini setiap hari ke burung kenari 5. Jamu tradisional kenari Untuk membuatnya dibutuhkan bahan-bahan berikut ini Pertama, 1 kg biji-bijian kesukaan kenari Kedua, 1 ruas jahe besar Ketiga, 3 ruas kunyit sedang Keempat, 2 butir kuning telur ayam mentah Kelima, 4 sendok teh madu asli Keenam, 10 butir kapsul minyak ikan Ketujuh, 3 butir natur A Cara membuatnya Pertama-tama jahe dan kunyit dikupas kulitnya lalu diparut Kemudian madu dan kuning telur dicampur Lalu tambahkan kapsul minyak ikan dan multivitamin Setelah semua bahan di atas dicampur Berikan air matang 3 gelas Lalu biji-bijian tadi dibersihkan dengan air Setelah itu campur lagi semuanya Tiriskan airnya dan keringkan biji-bijian kenari di bawah sinar matahari Setelah kering, berikan ke kenari dan sisanya masukkan toples Demikian beberapa cara buat kenari gacor dalam 3 hari versi burungnya.com Tadi kami sempat menyebut pacet tua rahasianya Namun ada lagi yang lainnya yaitu biji fumayin Meski begitu, biji fumayin kurang baik dikonsumsi setiap hari Karena bisa bikin candu Jadi berikan yang aman agar tahan lama sampai kenari dewasa Semoga bermanfaat dan terima kasih Salam Majalah Lovebird Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton